Halo sahabat semua kembali lagi bersama saya di channel Jiwatani sahabat semua ini adalah bahan bonsai ibrik hitam ya yang saya sudah program ini kisaran 6 bulanan atau 5 bulanan ya sudah seperti ini jadi bentuknya sudah mulai terlihat jadi untuk pemula lumayan cukup bagus ya Nah sahabat semua pada video kali ini saya akan mencoba membagikan tips bagaimana caranya mengecilkan daun ibrik ini nah seperti dilihat seperti ini daunnya sudah mulai mengecil ya bahkan kecilnya itu besarnya itu sehada sampai sebesar kuku ya namun ada beberapa juga yang sudah lebih kecil daripada aku Nah sebelum kita lanjutkan ya jangan lupa selalu dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat video terbaru tentang bonsai dengan cara tekan tombol subscribe kemudian klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru nah sahabat bonsai ndak usah berlama-lama langsung saja kita akan mencoba memperhatikan apa saja sih cara mudah kita untuk menghasilkan daun dari bonsai ibrik ini oke sahabat semua langsung saja Cikidot nah sama bonsai ya jadi biasanya untuk tanaman ibrik hitam ini ukuran daunnya itu besar bahkan lebih besar daripada ini ya jadi di sini bonsai ibrik saya ini sudah mulai mengecil daunnya bisa dilihat perbandingan perbandingannya sahabat semua ya kita bandingkan ukurannya ya seperti ini nah seperti ini bisa dilihat perbandingannya sangat jauh sekali ya ini yang terkecil saya ambil tadi kemudian ini yang mungkin ada lagi yang lebih besar daripada ini ukurannya yang maksimal untuk bahan bonsai ibrik hitam ini sahabat semua bagaimana cara mengecilkan daun dari sebesar ini menjadi sekecil ini kita langsung saja eksekusi jadi saya memiliki satu buah bonsai ibrik yang masih kita program untuk pengecilan dan perapatan dari rantingnya jadi untuk membuat bonsai ketika kita membuat bonsai dari awal dari setek mungkin dari biji kita harus menikmati prosesnya agar nanti bonsai itu memiliki makna dan arti bagi kehidupan kita oke sahabat bonsai langsung saja kita eksekusi tanaman bonsai yang satunya lagi sahabat bonsai ini adalah bahan bonsai ibrik hitam juga ya terlihat di sini daunnya juga lumayan masih cukup besar di sini kemarin sebenarnya ini adalah potongan dari bahan bonsai ini ya rantingnya kemudian saya tanam kemudian di program juga sudah saya becah sedikit pada bagian bawah batangnya ini adalah program enrok jadi dalam polybag ini ada batu karangnya nanti kalau sudah perangannya sudah bagus kita bisa buka kalau di bagiannya kita lihat akarnya mudah-mudahan nanti akarnya seperti ini ya ini sudah nah pertama yang kita lakukan untuk mengecilkan daun bahan bonsai ibrik ini adalah kita harus melakukan pruning tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan cabang sehingga nanti cabangnya akan menjadi lebih rapat dan otomatis daunnya akan menjadi mengecil sahabat semua sahabat bonsai tadi saya sudah menghilangkan beberapa daunnya dan masih ada beberapa daun yang tersisa kita hilangkan lagi sampai daunnya benar-benar bersih semua setelah kita melakukan pruning ya kita lakukan sedikit pengawatan untuk membentuk beberapa cabang dan anak cabangnya agar bonsai ini sedikit demi sedikit dia lebih cantik sahabat semua karena kemarin saya sudah sempat melakukan pengawatan dan kawatnya sudah mulai masuk ke dalam batangnya jadi saya akan coba buka beberapa kawatnya yang sudah mulai masuk dan saya akan coba lakukan pengawatan lagi agar tidak terlalu melukai atau menghamar pertumbuhan dari cabang bonsai ibrik ini selamat menikmati untuk kawat yang digunakan sahabat semua jadi disini saya cuma memiliki kawat bekas ya jadi ini adalah bekas bonsai yang lainnya jadi sudah selesai saya melakukan pengawatan jadi bisa dimanfaatkan untuk bonsai kali ini jadi setidaknya sahabat semua untuk kawat yang digunakan itu ukurannya atau besarnya separuh dari besar ranting atau cabang yang ingin kita lakukan pembentukan jadi kita lakukan proses pembentukan ini bertahap sesuai dengan ranting yang sudah siap kita tekuk dan kita bentuk sahabat semua jadi misalnya kalau masih kecil kita biarkan dulu kita loss agar lebih besar lagi baru kita lakukan proses pengawatan secara bertahap ketika kita melakukan pengawatan jangan sampai kawat yang kita gunakan itu menutupi mata dunas dari cabang bahan bonsai kita karena nantinya bisa menyebabkan menghambat pertumbuhan cabang-cabang baru dari bonsai kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat bonsai seperti ini hasilnya kita tunggu nanti pertumbuhan dari cabang baru Sebenarnya intinya untuk kita mengecilkan daun dari bahan bonsai iprik ini adalah Pertama kita harus merajin pruning Ketika sudah pruning maka akan tumbuh tunas-tunas baru Sehingga perhentiannya menjadi rapat Jika sudah rapat nanti otomatis daunnya akan mengecil Jadi seperti ini Ini sudah kecil ya Sebesar ini otomatis dia akan mengecil sendirinya Nah seperti ini ya ini ukurannya masih kecil sahabat sama Sebenarnya jika punya tempat ground Sahabat sama bisa melakukan ground ya Untuk bahan bonsai iprik ini Nah sahabat bonsai itu tadi tips saya Bagaimana saya mengecilkan daun dari bahan bonsai iprik hitam ini Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman pencinta bonsai Terutama bonsai lokal Jadi tanaman iprik ini adalah tanaman lokal yang mudah kita temukan Terutama bagi kita para pemula Jadi kita bisa memanfaatkan tanaman lokal Untuk dijadikan bahan bonsai yang cantik Demikian video kali ini Dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya Salam bonsai Bonsai Pembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!